Terima kasih. Bahwa ini tidak dikerjakan oleh ulama salaf akan tetap ulama muta'akhirun setelah ulama salaf justru mengerjakan. Kemudian madhab Imam Ash-Shafi'il mirip seperti Imam Abu Hanifah dia menganjurkan. Kemudian madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak dilarang. Boleh gak ada masalah. Nah dari empat madhab ini secara keseluruhan membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Kenapa kemudian dibolehkan pertama? Alasannya pertama. Yang pertama bahwa kata Nabi Muhammad. Bacalah surat Yasin untuk orang mati kalian. Dan dalam hadis ini tidak pernah dibedakan mati yang belum dikuburin sama yang sudah dikuburin semuanya sama. Kalau dikatakan ustaz itu mau takum artinya buat orang yang sekarat. Kalau orang sekarat dibacakan Yasin supaya guna nanti ketika sekarat itu dimudahkan. Tentu kemudahan ini juga dibutuhkan juga bagi orang yang sudah wafat. Karena dia akan menghadapi banyak ujian dan cobaan nanti. Justru sama saja. Jadi ulama boleh kan? Kemudian yang kedua. Kenapa kemudian ulama boleh kan? Antum buka cek dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad pernah datang ke masjid Kuba. Dan ternyata dia kaget. Tukang sapu masjid Kuba gak ada sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad belum dikabarin. Makanya Nabi Muhammad kaget. Kenapa gak hubung, gak kabarin saya kalau ini sudah meninggal. Kemudian kata Nabi Muhammad Dulluni, dullani ala qabri. Tunjukin saya kepada kuburnya. Kemudian Nabi Muhammad datang ke kuburan orang tukang sapu tersebut. Dan sholat di kuburan tersebut. Sholat di samping kuburannya tukang sapu masjid. Coba bayangkan di dalam sholat jenazah ada bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kalau baca sholat dengan baca Al-Fatihah boleh samping kuburan. Kenapa baca Al-Quran gak boleh. Kan sama-sama ayat Al-Quran juga. Kenapa duduk orang duduk baca Al-Quran gak boleh. Nabi Muhammad sholat. Ini juga menjadi dalil kebolehan sholat. Bagi orang yang belum sholat jenazah di samping kuburan yang sudah dikubur. Selama kata mazhab Imam Syafi'i. Selama sekiranya mayitu belum hancur di dalam tanah sana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ada hadis yang masyur sekali. Bahwa Nabi Muhammad pernah melewati dua kuburan. Kata Nabi Muhammad. Ini dua kuburan ini lagi diazab di dalam kubur. Yang pertama kencing gak cebok. Yang kedua ngadu domba. Ini buzzer-buzzer politik ngadu domba. Diazab di dalam kubur. Kata Nabi Muhammad. Dua orang ini sedang diazab. Lalu Nabi Muhammad mengambil daun yang kemudian dibasahi. Ditancep pintu ke masing-masing kuburan. Apa kata Nabi Muhammad. La'allahu yukhafafu ma'lam yai basah. Mudah-mudahan selama ini basah. Belum kering. Allah meringankan azabnya. Lalu apa sebab kemudian berkat daun. Allah meringankan azab. Eh ternyata. Dalam surat Al-Isra ayat 44. Kita mendapati. Bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yusab bihuna bihamdih. Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkat tasbihnya daun-daunan. Allah ringangin azabnya orang yang di dalam kubur. Kalau dengan tasbih saja bisa meringankan azab. Apalagi dengan zikir terbaik. Yaitu baca Al-Quran. Tasbih itu kan zikir. Baca Al-Quran juga zikir. Kalau daunan boleh zikir di kuburan. Kenapa orang muslim gak boleh. Jadi itu sebabnya kenapa ulama membolehkan begitu ya. Yang gak boleh itu sampai sujud-sujud nyembah. Itu yang gak boleh.